halo 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 guys welcome to channel OITNC sebelum nontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip pojajan Mimin oke Mimin gak usah nge-review guys ya jadi Mimin ngedubling aja ini ceritanya Wanwan episode 398 oke lanjut apa kamu sudah menikah kapan aku tidak tahu kekasihmu ada dimana-mana sisfeng Wanawawan kamu mengatakan kamu hanya bermain bagaimana bisa menikah dengan orang di Cina aku tidak setuju dengan pernikahanmu katanya kamu terlalu banyak bicara ini masalah pribadi nona Wanwan apa maksudmu terlalu banyak bicara aku melakukan ini demi saudari Wanwan kamu tahu kayak gitu si biduk ada-ada aja guys kawan-wan ini benar-benar tidak bisa tidak bisa maksudnya tidak berhasil atau tidak bisa jika kamu menikah dengan pria ini katanya gitu Bagaimana dengan kaisarji pas ngomong kaisarji sihan langsung mukanya langsung suntuk banget bawahnya jika kaisarji tidak bisa Lord Asura juga bisa pas ngomong Lord Asura udah berbunga-bunga dikit nih guys sihan ya guys aku pikir Lord Asura dan Kak Wanwan juga cocok-cocok juga ah Kak Wanwan kamu tidak bisa memiliki Lord Asura jadi kamu memilih seseorang yang terlihat sama seperti pengganti katanya gitu hidup ada-ada aja guys kenapa kamu banyak bicara penatua ketiga mengapa aku banyak bicara aku membantu sis Wanwan menganalisa urusan pernikahan jika saudari Wanwan tidak bisa bersama Tuan Asura kaisarji bisa dengan saudari Kakak Sen gitu kan dia kaya artanya dimana-mana kan kita juga bisa mendapatkannya gitu ngomong kosong seberapa miskin kita kata penatua kiri tidak buruk kata si biduk guys nona Wanwan kamu sebaiknya melakukan perceraian dengan patriaksi dulu faktanya tidak masalah apakah kamu punya uang atau tidak yang utama menurut saya putra tertua dari keluarga Sen sangat enak dipandang maksudnya tetap tetap menurut saya ketampan guys tapi tetap tetap aja ujung-ujungnya ke putra putra pertamanya Tuan Sen adikku otakmu ditendang keledai uang bisa jadi makanan katanya gitu adikku otakmu ditendang keledai uang bisa jadi makanan kata gitu tunggu kamu tahu putra tertua dari keluarga Sen mungkinkah kamu pernah ke si biduk mulai curiga nih guys untungnya pengawal si yehan nih bisa berkilah guys belum pernah kesana kamu terus mengatakan kalau tuan saya itu baik untuk menjadi kaya tapi aku cinta setiati selain itu kakak laki-laki dan kakak ipar yang kesembilan semuanya sudah menikah mengapa kamu mencoba munjuk di akdat disini kalian apakah kalian sudah cukup mengobrolnya saudara ketujuh lama tidak bertemu kata yehan kakak sembilan lama tidak bertemu hatimu sudah hancur ini adalah masalah pribadi antara kita biarkan mereka kembali dulu ya bagaimanapun juga yehan wan tetaplah guruku dan aku tidak pernah berpikir untuk menyakitinya sedikitpun jika aku tidak ingin memancingmu keluar aku pasti sudah minum dan mengobrol dengan yehan wan ngobrol boleh aja tapi alkohol tidak si biduk langsung nyela guys takut terjadi tsunami guys kembali dulu ini masalah pribadi antara aku dan laki seperti yang aku katakan kita sudah menikah dan tidak ada masalah pribadi ngomong-ngomong kamu mengatakan sebelumnya bahwa kita sudah menikah jadi apakah kita punya anak apa apakah kita punya seorang putra tidak karena si wan wan pas habis malam pertama sama si wehan tuh ceritanya tuh setelah anak gak muncul-muncul lagi guys di markas asura terus pas muncul lagi pas si wan wan udah ngelahirin tapi wan wan gak ngomong guys gak ngomong kalau dia itu hamil terus gak ngomong juga kalau dia itu udah ngelahirin anak si tang tang tuh nah pas dia balik ke asura kan dia itu banyak dapet teror ya guys terus dia akhirnya merasa apa namanya merasa sakit pengen bunuh diri mulu jadi dibawa sama si wehan ke negara cina terus di negara cina tuh makin parah guys nah jadinya mau gak mau ingatannya diubah tuh sama si wehan jadi mau gak mau gitu ceritanya jadi si wehan gak tau nih makanya dia udah punya anak apa enggak gitu guys ceritanya tapi nanti next beberapa capture lagi ya 20 atau 30 capture lagi nanti nanti ketahuan pas si wan wan ketahuan kalau dia adalah nona kedua keluarga nih nah kan si si ihan akhirnya tau kan sebenarnya ihan gak tau kalau dia anak keluarga nih tau dia anak keluarga nih dia itu punya tunangan nama kasiharji dia marah dong karena di negara merdeka tuh udah ke apa namanya udah ada gosip kalau minta nona kedua keluarga nih itu punya anak di luar nikah sama kasiharji gitu guys tapi pas lagi ada pokoknya seru deh seru gimana kelanjutannya kalian saksikan aja deh nunggu sih beberapa ah lumayan sih 30 capture lagi kalau gak salah yang penting kalian setia ya sama mimin nunggu update-update mimin oke oke lanjut tabling lagi kamu pasti tidak pernah berpikir bahwa aku akan mengubah penampilanku dan bersembunyi di keluarga sih katanya siapa bilang jangan bodoh aku bisa dengan baik sebenarnya si ihan udah tau kalau si seven ini itu kakaknya si eleven ini itu kakaknya yang si seven yang ketujuh nah cuman karena si ihan gak mau terlalu banyak konflik jadi ya dia diterima jadi penjaga bayangan guys tidak kakak ketujuh bukan berarti kamu tidak tau kalian apa yang kamu miliki sebenarnya kan dia emang gak pernah seni bila didri karena dia hidupnya di luar negeri jadi ngurusin bisnis guys oke guys see you next capture ya jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye yang punya rejeki lebih mom isiin mimin pulsa jangan lupa ya kakirannya bye bye